Alhamdulillah di tengah-tengah pandemi COVID ini, khususnya Popsi, masih bisa berkarya, meraih prestasi, mengharumkan nama Kabupaten Jelacap. Meskipun baru di tingkat Provinsi Jawa Tengah, ini merupakan suatu awal yang luar biasa, awal bagi saya juga khususnya. Dan ternyata olahraga bilirat itu tidak mengenal batasan usia. Selamat petang, selamat malam teman-teman ya, sahabat Santikala ini saya baru saja sampai di kafe Bangi namanya, di Jelacap ya. Untuk menghadiri satu meeting Popsi, Popsi itu Persatuan Olahraga Bilirat Seluruh Indonesia, Cabang Jelacap ya. Tak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang baik selama ini untuk memajukan olahraga bilirat Jelacap, sehingga sampai saat ini masih kompak selalu untuk memajukan olahraga bilirat Jelacap yang kita cintai. Langsung saja, sehubungan dengan hal tersebut, pada penyelenggaraan kejurnas POR Dulongmas Championship di Pekalongan yang diikuti sekitar 14 kabupaten kota, kemarin telah selesai dilaksanakan Bapak. Dan pelaksananya yang direncanakan pada tanggal 24 sampai dengan 29 November kemarin, akan tetapi dikarenakan ada perubahan jadwal, pertandingan dimajukan menjadi tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 November. Alhamdulillah, berkat kerjasama tim Bilyar Jelacap, kita mendapatkan juara umum pada POR Dulongmas Pekalongan tersebut. Dan ada pun atlet yang mendapatkan mendali tersebut adalah Saudara Warmin, nomor yang dipertandingkan Kerung, mendapatkan mendali Perunggu. Saudara Andre dan Roni, nomor yang dipertandingkan Ganda Putra, bola 9, mendapatkan mendali Perunggu. Saudara Andre, Stepanus, nomor yang dipertandingkan Singgil Putra, bola 10, mendapatkan mendali Mas. Saudara Roni Susanto, nomor yang dipertandingkan Singgil Putra, bola 8, mendapatkan mendali Mas. Saudara Hari Ponco, nomor yang dipertandingkan Senokersik, mendapatkan mendali Mas juga. Ini ada dua nomor yang baru, Kerum dan Senokersik, di kita belum ada Bapak, tapi berhasil mendapatkan hasil yang luar biasa. Saya ucapkan selamat buat teman-teman atlet yang telah mendapatkan mendali. Bagi teman-teman yang belum mendapatkan, jangan putus asa, teruslah giat berlatih, asa kemampuan dan mental yang kuat di setiap pertandingan. Untuk persiapan, satu bulan kurang lebih untuk teman-teman. Terus untuk jadwal latihan, setiap hari, karena waktu pendek, jadi setiap hari latihan. Dan itu pun sendiri, latihan sendiri, bukan sparing ya, bukan sparing ya. Karena waktu pendek, jadi satu jam, dua jam itu sendiri, nggak ada lawan. Seperti itu, terus untuk penguasaan pukulan, terus bagian teman-teman sudah teriode di sana, jadi untuk tempat penyesuaian, Alhamdulillah bisa. Dan untuk pencapaian hasil, ini luar biasa, baru pertama, baru pertama. Berarti hitungannya sejarah ya, selama dulu Mas, kalau nggak salah 2007 sampai sekarang, baru ini, juara umum. Dan ternyata olahraga biliar itu, tidak mengenal batasan usia. Kalau kita melihat cabang olahraga lain misalnya, ya kan, ada U berapa, harus dipatasiin usia berapa. Ini buktinya babeh ini yang sudah tua gitu kan, yang sudah dipanggil babeh aja masih bisa berprestasi gitu. Ini menunjukkan bahwasannya, kita jangan sampai menyerah, karena kita tidak dipatasi. Kemudian, kendala selalu ada, khususnya ini Roni nih ya, dari izin yang nggak diberikan, di tempat dia bekerja, sudah disamperin, aparat juga nggak mau. Ya, kadang-kadang memang kita harus menggunakan pihak-pihak lain supaya itu diizinkan. Dan Alhamdulillah, Roni ini bisa menunjukkan kualitasnya. Apalagi ini merupakan emas yang pertama ya, buat Mas Roni ini. Setelah, saya berpikir, oke, ini atlet diinjek-injek ini, dipresur, nggak dapat izin dan sebagainya, bakalan mentalnya, paling nggak yang kena mental. Alhamdulillah, bisa menunjukkan dapat emas. Ini kan sesuatu yang luar biasa, termasuk teman-teman atlet yang lain. Ini kan kita dapat tiga emas, dua perunggu kan, terima kasih. Kami atas nama pengurus, ya, mungkin tidak bisa memberikan support maksimal, tapi kami mencoba berusaha maksimal. Dan kami berharap bagi pengurus saya dan teman-teman yang lain, ya, prestasi ini dijadikan titik awal untuk kita lebih baik ke depan. Dan kesepakatan kita, waktu sebelum berangkat lomba kan diupayakan ada bonus, ya. Alhamdulillah, seolah nanti bonusnya kita transfer ke rekening. Saya nggak mau tunai. Saya tidak mau nanti ada anggapan orang lain, kayaknya, nanti tunai ya nak potongan, bok. Nggak ada. Nggak ada potongan. Dan misalnya di antara kita salah satu atau siapa yang atlet merasa ada yang motong, langsung bilang ke saya. Nggak boleh. Itu udah hak yang jenengan semua. Dan juga tentunya bonus mau pelatih, ya. Sekali lagi kami selaku pengurus, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Om Yancur juga nungguin di sana, kalau nggak salah, karena status-statusnya kan saya yang lihat ini. Dan mudah-mudahan kita semua sehat. Berangkat sehat, pulang sehat, ya. Ini ada bonus yang tidak banyak, tapi mudah-mudahan disyukuri. Tidak semua cabur yang lain juga ada alokasi bonus. Tidak ada potongan sama sekali. Mau ngosilakan langsung transfer ke rekening. Dan mulai di jadwal latihan kembali. Itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin saya tidak bisa menangis seperti Om Har. Karena dari dulu kan saya belum tahu penderitaannya biliar seperti apa. Sekarang dapat perolehan kayak gitu. Saya hanya bersyukur dengan kehadiran saya, saya bermanfaat untuk teman-teman semua. Mungkin saya belum melakukan hal banyak, tapi rezeki ini kok dari juara umum. Kan bisa saja naik gimensi, jadi Putri langsung padahal mungkin juara umumnya. Apa sama sekali enggak juara enggak ngerti. Terima kasih teman-teman semua atas upaya, usaha, dan doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya intinya bersyukurlah kita kemarin bisa juara umum di Pekalongan. Dapat tiga mendalimas, dua berunggu. Benar-benar enggak nyangka lah. Berarti pencapaian luar biasa di Dulongmas kemarin. Ya intinya ya untuk anak-anak tetap semangat, latihan, mempertahankan. Seperti kata Pak Fauzi, lebih susah dibanding meraih. Inilah fungsi dari berjalannya organisasi. Kita patut berbangga bahwa setelah sekian lama, Popsi Cilacap berdiri sudah puluhan tahun ya? 2006. 2006 artinya sudah berapa? 4 sama 15 tahun. Sudah 15 tahun dan ini adalah tahun pertama di mana kita bisa mendapatkan satu capaian yang luar biasa. Saya ingat ketika kita merestrukturalisasi organisasi, waktu itu memang kita rembukan maksa ya. Kita ini maksa. Waktu itu sebenarnya Mas Utri bisa aja jadi ketua umum. Tapi kita maksa supaya Pak Fauzi ini yang sudah kita ketahui keternya ya. Kalau teman-teman kan tentu tahu semua bahwa dulu ketika memimpin PSCS, beliau juga sangat cemerlang. Dan beliau membuktikan bahwa tahun ini kita bisa mendapatkan yang sangat maksimal. Itu banyak sekali. Itu banyak sekali sel baru yang beliau hadirkan. Dan tentu kita sebagai pembina ya Mas ya, kita punya rasa bangga yang luar biasa pada teman-teman atlet kita. Mas Oni, Mas Andre. Siapa lagi? Oh iya, waduh ini luar biasa. Dan Pak tadi mungkin belum sampai tersampaikan dengan lebih jelas, bahwa dua cabang utama, eh bukan, dua cabang baru itu kita belum punya tempat latihannya. Mejanya nggak punya, alatnya nggak punya. Tapi bisa mendapatkan yang satu emas, yang satu perunggu. Nah ini luar biasa, nanti coba barangkali Pak Ketua bisa membantu ini nanti fasilitas. Mejanya itu utamanya. Kerom itu Mas Pak Warmin ya, sama snooker itu kalau di kejuaraan dunia itu sangat bergensi. Hadiahnya luar biasa. Dan Cilacat tahun ini mendapatkan emas ya. Alhamdulillah kita patut bersyukur dan selamat kepada teman-teman semuanya. Dan ini perlu kita pertahankan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.